Pemirsa sejumlah tokoh bangsa melakukan pertemuan di kediaman Gusmus di Rembang, Jawa Tengah. Mereka membahas situasi politik terkini yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Beberapa tokoh yang mengunjungi kediaman Gusmus di Rembang, Jawa Tengah diantaranya mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Romo Beni Susetyo, Pegiat Antikorupsi Eri Riana, dan Sastrawan Gunawan Muhammad. Dalam pertemuan ini mereka menyoroti kondisi bangsa yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Para tokoh prihatin dengan situasi demokrasi Indonesia saat ini yang dikhawatirkan mengancam pemilu 2024 dan berpotensi berlangsung tidak sesuai dengan azaz jujur dan adil. Tapi kami punya harapan apa yang dikatakan oleh Gusmus bagaimana mengembalikan politik jalan kebudayaan. Kalau politik jalan kebudayaan, maka politik harus juga dikembalikan kepada kepatuan dan etika dan moralitas publik. Dan itu yang diharapkan oleh Gusmus bagaimana perjumpaan itu diperluas untuk semua kalangan dan mengingatkan para pengelenggara negara dan rakyat harus kembali politik itu jalan kebudayaan dan itulah politik yang memiliki kehadapan. Memang kita akhir-akhir ini politik kehilangan kehadapan. Ketika kekuasaan itu dijadikan suatu cara dan dilegalkan dan kerap kali cara-cara kekuasaan itu menaipkan suara hati nurani dan juga akal budi dan akal sehat. Maka mengembalikan politik jalan peradaban menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk teman-teman media. Maka kita mengawal demokrasi ini dengan mengembalikan politik jalan kebudayaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!